Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang perempuan dianiaya hingga dilindas motor karena pasangan sesama jenis cemburu yang punya pacar baru seorang lelaki. Tol Bogor, Ciawi, Sukabumi, Boci Mi Seksi 2 resmi beroperasi sejak hari Minggu. Masuki bulan Agustus, penjual bendera merah putih musiman mulai menjamur di Purwakarta. Jalan Tol Bogor, Ciawi, Sukabumi atau Boci Mi Seksi 2 akhirnya resmi beroperasi sejak hari Minggu kemarin. Hadirnya tol sepanjang 11,9 km ini diharapkan bisa mempersingkat waktu tempuh ke Sukabumi. Selain itu, untuk sementara tol Boci Mi juga masih gratis. Ruas tol Bogor, Ciawi, Sukabumi atau Boci Mi Seksi 2 resmi beroperasi berhari Minggu 6 Agustus pukul 2 siang. Ruas tol Cigombong, Cibadak dengan exit tol di Parang Kuda sudah bisa dilintasi kendaraan. Awalnya tol sepanjang 11,9 km ini akan dibuka pada 7 Agustus, namun dipercepat sehari. Meski telah beroperasi penuh, warga belum perlu membayar tarif alias masih gratis. Pembukaan ruas tol ini disambut warga pengguna mobil yang biasa melewati wilayah Cibadak, Parang Kuda dan Cicuruk yang jalur arterinya kerap macet parah tanpa mengenal waktu. Tarif untuk ruas tol ini masih dalam pembahasan dan baru akan ditetapkan dalam waktu dekat. Sehingga saat ini pengguna tol masih belum dikenakan pembayaran tarif. Jadi untuk seksi 2 masih gratis, seksi 2 gratis, seksi 1 tetap bayar. Jadi di geto Parang Kuda ini tetap bayar untuk seksi 1. Sampai kapan Pak? Kalau sampai kapannya kita masih menunggu tarif. Ini gratis ini berapa hari? Belum ditentukan. Saat peresmian tol Bocimi, seksi 2 tanggal 4 Agustus lalu, Presiden sempat menyatakan ruas tol ini dibangun dengan menghabiskan anggaran 3,2 triliun rupiah. Beroperasinya tol ini diharapkan memperlancar akses mobil ke tempat wisata yang ada di Sukabumi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Banyak mendatangkan wisatawan khususnya wisata religi. Desa Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cerbon dianugrahi Desa Wisata, Kementerian Periwisata dan Ekonomi Kreatif. Situs makam Raja-Raja Kasultanan Cerbon menjadi magnet wisata di Desa Astana yang akan terus ditingkatkan pemerintah. Astana Gunung Jati adalah kompleks makam Raja-Raja Kasultanan Cerbon. Situs makam keramat ini menjadi magnet wisata di Desa Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cerbon. Ribuan orang dari berbagai daerah, dalam maupun luar negeri, hampir tiap hari memadati makam Sunan Gunung Jati, satu dari sembilan wali penyebar agama Islam di Tanah Jawa. Mereka umumnya melakukan ziarah dan berdoa di pintu Pasu Juduan, di pintu utama menuju makam Sheikh Sarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Kita mau cari baru kakak rumah saja. Baru kakak rumah. Rombongan Pak sama keluarga atau sama masyarakat? Sama masyarakat. Berapa banyak itu? Dua bis. Dua bis? Ya. Udah sering dari masyarakat Indra Mayu ke Gunung Jati? Ya sering lewat, sering gitu. Cuma jarah ini ya kebetulan ada masyarakat yang mau itu kita ikut gitu. Jadi apa namanya sering ziarah ke sini Pak ya? Ya sering dulu. Potensi wisata ini telah ditingkatkan ke Menterian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Salah satunya dengan menganugrahi Desa Astana sebagai desa wisata religi. Desa Astana terpilih dalam 75 desa terbaik ajang anugrah Desa Wisata Indonesia ADWI 2023. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat terdapat lebih dari 4.700 desa dengan wisata religi. Namun dari jumlah tersebut, Kementerian akan memprioritaskan sekitar 5 persen diantaranya untuk ditingkatkan. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 menjual bendera dadakan di Purwakarta mulai marak dan meraup untung. Umumnya para pedagang adalah warga yang sementara beralih profesi. Manfaatkan waktu berjualan bendera setahun sekali. Para pedagang bendera dadakan mulai ramai di sejumlah sudut kota Purwakarta seperti di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Veteran. Para pedagang musiman ini menjajakan bendera merah putih dagangannya di atas trotoar. Pembeli benderanya pun beragam, mulai dari pribadi dan juga untuk perkantoran. Pedagang bendera mengaku pedagang musiman yang memanfaatkan. Permintaan bendera yang tinggi setiap menjelang perayaan Hari Kemerdekaan di bulan Agustus. Ada yang ibu rumah tangga hingga pedagang kopi. Mereka mendapatkan bendera dari pemasok yang berada di Garut. Di Garut, hari ibu rumah komisi. Oh gitu. Ini berarti kalau barang sih dari Garut? Iya. Sebelum jualan ibu sehari-harinya apa? Di rumah kadang-kadang ada yang bikin kue. Oh gitu. Tapi momen ini dijadiin buat jualan ibu ya? Iya, ini mah pusat musiman setahun sekali. Oh musiman. Omset pedagang pun bervariasi dan bisa mencapai 1 juta rupiah dalam satu hari jika sedang ramai pembeli. Sekarang sehari paling ini 800. Sekarang-sekarang kita bukan sehari. Baru-baru ini gitu, kemarin lah, kekuang. Kalau tahun sebelumnya sehari bisa sampai berapa? Iya 900 sampai cukup. Berarti memang ibu sebelumnya jualan apa? Di pasar. Di pasar apa? Kenapa memilih jualan bendera? Ya, biasanya kan tiap tahun aku jualan bendera. Tiap tahun aku jualan bendera gitu. Jadi ngerasa kayak enak gitu, asing banget. Jadi kalau sehari-hari jualan apa tembak kok? Kopi. Kopi? Iya. Harga bendera merah putih yang mereka jual bervariasi tergantung besarnya ukuran. Mulai dari yang paling murah 25 ribu rupiah hingga yang paling mahal 300 ribu rupiah untuk bendera umbul-umbul. Omzet penjualan bendera biasanya bakal naik tajam mendekati tanggal 17 Agustus. Para pedagang bendera dadakan ini berharap pemerintah Kabupaten Purwakarta memberikan kelonggaran kepada mereka untuk bisa berjualan di tepi jalan. Setidaknya hingga tanggal 17 Agustus mendatang. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak lepas dari jasa para pejuang kemerdekaan. Salah satunya Sersan Mayor Purnawirawan Emang. Veteran perang di zaman penjajahan Belanda dan Jepang asal Purwakarta. Yang kini masih hidup di usianya yang ke 100 tahun. Meski hanya bisa terbaring di atas kasur di rumahnya di kampung Tanjung Wari RT2 RW 02 Desa Cirende, kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, Sersan Mayor Purnawirawan Emang, veteran perang kemerdekaan. Masih mampu dengan gamblang menceritakan perjuangannya di zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Ngelamin Mbah zaman Jepang sama Belanda? Waktu itu pangkat apa-apa Luka bekas tembakan di bagian kepala Bahu, lengan dan kaki yang diperlihatkan Sersen Mayor Pernayorawan Emang Menjadi bukti perjuangannya dalam merebut kemerdekaan Emang adalah salah satu perjuang kemerdekaan yang diberkahi umur panjang Tahun ini Sersen Mayor Pernayoran Emang genap berusia seratus tahun Bu Abah sendiri sekarang usianya berapa? Seratus Waktu itu berjuangan zaman apa aja Bu? Jepang Selama? Belanda Apart Desa Cirende bersama Bapinsa setempat sengaja berkunjung ke kediaman Emang Di bulan Agustus menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Untuk menghargai jasa para pejuang yang telah memperdekakan Indonesia dari penjajah Dan dengan usia yang gini memotivasi lah kepada kami generasi muda yang mengisi kemerdekaan ini Kalau Bapak ini perjun langsung di perjuangan Menaruhkan nyawanya demi bangsa dan negara Dan kita generasi kesini ya kita mengisinya dengan bersemangatkan dengan perjuangan-perjuangan Bapak-Bapak tadi Bapak sendiri tadi melihat bekas perjuangan berupa sisa tembakan ya di tubuhnya Pak ya? Iya itu kalau misalkan mana pada zaman sekarang ke tubuh saya udah Mungkin kita udah tidak bertahan seperti Bapak ini Ternyata pejuang-pejuang dulu itu ya fisik-fisiknya kuat Semangat kakek Emang sebagai pejuang yang tak pernah padam Bahkan di usia yang sudah mencapai satu abad Sudah semestinya menjadi penyemangat bagi kita generasi muda Untuk mewujudkan tujuan perbangsa dan pernegara Yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Memajukan kesejahtera umum, mencerdaskan kehidupan bangsa Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Syamsun Nusya melaporkan dari Purwakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!